harus kita perhatikan. Jadi pada saat pre-operatif, kemudian saat operatif, dan pada pasca operatif. Ternyata perawatan pasca operatif ini mempunyai nilai atau sama pentingnya dengan persiapan operasi ataupun dengan tindakan operasi yang kita lakukan. Kita tahu pada operasi fungsional endoskopis inner surgery ini merupakan operasi yang invasif minimal. Meskipun demikian, tetap saja ada luka atau kerusakan pada mukosa. Ya, silakan. Jadi di sini kita ikuti coba bagaimana nanti ternyata ada standar untuk perawatan pasca operasi. Jadi kalau kita tidak baik dalam melakukan perawatan pasca operasi, biasanya akan berdampak pada hasil operasi itu sendiri. Ini kita punya tiga komponen yang harus kita perhatikan. Biasanya kita buat satu sistematis seperti now. Kita harus ketahui betul basic-basic prinsiple dari tindakan operasi yang tidak akan dilakukan. Kemudian juga luka operasi yang akan terjadi pada saat operasi dan juga tentunya pertimbangan-pertimbangan atau indikasi pasien untuk dilakukan tindakan operasi. Kemudian yang understand ini, kita juga mengetahui prinsip-prinsip yang harus dilakukan pada saat operasi. Juga mengetahui proses dari penyembuhan dan kemudian juga tadi kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Kemudian yang harus dilakukan apa? Kita harus tahu betul batasan-batasannya, bagaimana yang dasar untuk operasi. Kemudian juga kita bisa mengikuti dan merenangkan tentang proses penyembuhannya. Itu harus kita perhatikan betul-betul. Jadi proses penyembuhan ini ternyata sangat bergantung pada penangan kita atau caring dan treatment kita setelah melakukan tindakan operasi. Ini memerlukan waktu yang cukup lama, katakanlah. Karena tidak bisa pasien habis operasi, kemudian dalam beberapa hari lukanya segera sembuh. Jadi membutuhkan waktu untuk betul-betul sembuh dengan baik. Artinya keluhan-keluhannya sudah mulai hilang atau berkurang. Jadi proses penyembuhan daripada luka ini juga harus kita perhatikan kualitasnya. Kualitas proses penyembuhannya ini bagaimana. Sehingga penting untuk kita mengetahui tahap-tahap dari proses penyembuhan ini. Ini secara garis besar, secara global, prinsip-prinsip penyembuhan luka operasi. Jadi kita bisa melihat pada saat kita insisi di mana keluar darah, mestinya tentu akan berdarah karena ada pembuluh darah-pembuluh darah yang terputus. Kemudian pada tahap berikutnya kita melihat ke panah yang sebelah kanan itu, juga nanti akan terjadi clotting di situ. Clotting di situ untuk menghentikan perdarahannya. Kemudian di bawahnya kita lihat ada reaksi inflamasi. Early inflamasi akan bereaksi semua, sel-sel yang ada di bawahnya. Kemudian juga inflamasi akan berlanjut. Kemudian akan terlihat juga di sini proses yang proliferasi setelah itu. Proliferasi dan kemudian terjadi suatu remodeling. Secara bertahap teorinya seperti ini. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa atau tidak terjadi hal-hal yang step by step seperti itu. Tapi saling overlap. Jadi di sebelah sana ternyata sudah sampai ke proses-proses yang inflamasi. Sebelah sini masih koagulasi. Di sebelah sana sudah terjadi proliferasi. Jadi tidak di seluruh mukosa yang luka itu terjadi suatu tahap-tahap yang bersamaan. Ini kita lihat ya gambaran-gambarannya. Di sini ada bentuk krusta. Di sini dikenal ada dua macam krusta yang kita ketahui. Jadi heart crush dan juga loss crush. Loss crush itu yang mudah kita lepaskan. Yang heart crush itu perlu kehatian-hatian kita melepaskannya. Mungkin ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk melepaskan heart crush. Ini pada mukosa. Yang tadi pada luka operasi secara general. Jadi di kulit. Ini pada mukosa seperti ini. Hampir sama. Jadi ada homeostasis. Blood crush terjadi. Ini pada waktu pertama kali operasi beberapa hari sampai kurang lebih dua minggu. Kemudian terjadi inflamasi di situ. Itu biasanya dimulai pada hari keempat sampai kurang lebih empat minggu. Kadang-kadang terbentuk case form ataupun polipoid. Itu merupakan suatu obstruction dari limb aden. Kemudian setelah dua belas minggu itu terjadi remodeling. Perlahan-lahan sekali seperti itu ya. Kemudian setelah inflamasi terjadi proliferasi. Nah, proliferasi granulasi. Nah, ini kita harus hati-hati di sini. Kadang-kadang dia terbentuk sinigia dan sebagainya di situ ya. Terus kemudian remodeling itu akan berlangsung biasanya lebih dari enam bulan. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, fase-fasenya kalau dilihat secara endoskopik seperti ini ya. Hari pertama sampai sepuluh terbentuk loss crush dan heart crush. Kemudian dilanjutkan dengan kiss formation atau pulip formation. Kemudian ada mesenchymal growth. Dan yang terakhir terjadi scarification. Nah, ini kita lihat. Ternyata pada post operatif healing itu bisa terjadi secara fisiologis jadi secara normal. Di mana recovery-nya itu cepat sekali tanpa ada komplikasi. Dan transport buku siliar sistemnya itu lebih cepat berfungsi. Kemudian terbentuknya non-osteogenesis itu juga berkurang. Juga scar yang terjadi juga berkurang. Kita lihat di sini patent cavity. Ini osteometal komplek yang sudah kita buka itu terbuka. Bagus. Ini ada yang kemarin seperti ini. Nah, ini kalau terjadi sesuatu yang non-fisiologikal atau patologik. Itu akan terbentuk jaringan granulasi, sinikia. Sehingga terjadi obliterasi dari ostium. Kemudian ada formasi kista, ulip. Kita lihat gambarannya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita melihat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini ada beberapa yang saya baca ya. Tapi belum ada evidence-based-nya bagaimana. Kalau saya, mungkin kalian sering lihat juga, saya lakukan buat luka baru. Kalau itu tidak terlalu banyak case formation-nya, dan pada daerah-daerah yang tidak terlalu berbahaya, biasanya dibuat luka baru. Tetap kita berikan aplikasi dekonhestan dan analgetik, PHKin atau silokain. Biarkan dulu 5 menit. Kemudian kita buat luka baru di situ. Kita usahakan tidak menyentuh mukosa-mukosa lain yang sudah sembuh, sudah baik. Kemudian, apa harapannya dengan luka baru itu, kalau kita memberikan suatu anti-inflamasi atau intranasal steroid, itu akan dapat diabsorpsi dengan baik, dan kemudian dia akan kembali normal. Jadi case form dan polypoid form-nya itu akan berkurang, bahkan menghilang. Jadi, kenapa bisa terjadi kegagalan proses penyembuhan atau penyembuhan yang tidak fisiologis? Ternyata banyak faktor yang sering kita lupakan. Yang pertama, kemungkinan adanya infeksi. Jadi kadang-kadang kita, ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ternyata kita harus betul-betul evaluasi. Jadi harus membedakan secret atau discharge yang ada di dalam osteomyatal komplek itu, apakah ini suatu bentuk discharge yang normal, fisiologis, atau ini patologis. Nah, kadang-kadang kita percaya, ah, buah, ini apa, gitu. Nah, itu ternyata menyebabkan proses infeksi yang akan menggaguh proses penyembuhan. Juga adanya ischemi, ya. Kemudian adanya edem tadi, edem, ya. Form polypoid dan form kiss tadi. Kemudian adanya foreign bodies. Foreign bodies di sini artinya adanya krusta-krusta itu tadi, ya. Banyak ada krusta, ada fibrin. Itu meskipun itu berasal dari diri sendiri, tapi tetap saja disebut benda asing, ya. Karena dia bukan sesuatu yang normal. Jadi dihasilkan itu. Itu akan mengganggu suatu sistem transport buku silier. Sehingga proses penyembuhannya menjadi terganggu. Ini, ya. Jadi, aftercare itu yang harus kita evaluasi adalah one care dan medicamentosa. Jadi betul-betul harus seimbang. Ini memang tidak ada patokan yang baku, ya. Mungkin nanti saya ingin dokter Ana, dokter Eci, dan saya mungkin ya kita berbincang-bincang tentang bagaimana medicamentosa, one care untuk evaluasi ini supaya resident mungkin mempunyai suatu SOP, ya. SOP. Karena nanti setelah kalian jadi spesialis itu berdasarkan pengalaman, experience masing-masing, ya. bagaimana mengulang pasien. Dan begitu. Ya, oke. Jadi tujuan dari post-operative care itu adalah untuk mengurangi terjadinya inflamasi. Ya, inflamasinya tidak boleh lama-lama, nih. Kemudian juga jangan sampai terjadi infeksi. Kemudian juga keluhan-keluhan pasien ini cepat berkurang. Alhamdulillah kalau hilang, ya. Kemudian juga transport mucosiliar function-nya itu juga pulih dengan cepat. Kemudian mencegah terjadinya komplikasi, ya. dan tentu saja yang kita harapkan adalah untuk supaya bisa mencegah tidak terjadi atau tidak harus melakukan revisi surgery. Meskipun kita tahu bahwa revisi surgery ini bukan hanya karena post-operative care yang tidak bagus, ya. Banyak faktor itu. Mulai dari indikasi pada saat mengoperasi, kemudian yang kedua juga teknikal operasi skill kita, ya. Kemudian juga instrumen-instrumen yang kita pakai. Kadang-kadang kita pakai apa yang ada, ya. Itu akan menyebabkan traumanya lebih luas, ya. Nah, tadi post-operative tujuannya, kalau ini pada perawatan luka operasi itu memang kita harus membuat suatu schedule, ya, rencana. Kapan sih dia harus mulai melakukan kontrol untuk kita evaluasi, ya. Nah, biasanya kan kita dalam satu minggu kita sudah dia pulang, nanti diberitahu. Satu minggu nanti, kontrol, ya. Tapi kan sebelum pulang kita evaluasi. Kita evaluasi bagaimana, kalau yang pakai tampon, ya, kita ambil tamponnya. Bagaimana cara mengambil tamponnya, tergantung tampon apa yang kita pasang. ya, beberapa resident masih menggunakan tampon, apa namanya, yang ada di IBS itu apa namanya? Bukan, bukan. Tampon itu tampon... Unscare. Unscare. Yang dulu apa ya namanya? Yang dulu, yang sebelum Unscare? Renovat, dok. Apa? Renovat, dok. Renovat, bukan. Apa ya, lupa saya. Itu ya. Kalau dulu, itu gitu. Dan Unscare hampir sama sih sebetulnya, ya. Cuman kita masangnya itu, dulu kita langsung pasang, gitu ya. Langsung pasang. Nah, pada waktu diambil, juga kita, saya dengan dokter Ana selalu, dokter Eci juga, memasukkan atau spooling, dia dengan cairan NACL pun aqua. Ya, tapi kita harus sabar, tunggu sebentar ya, supaya dia lepas dari tepi-tepinya. Kalau kita kurang sabar, biasanya begitu kita ambil, berdarah langsung. ini menyebabkan trauma psikis. Bukan trauma pada mukusan saja, tapi trauma psikis pada pasiennya. Dia akan cerita-cerita juga nanti ke pasien yang lain. Waduh, aku diambil tampon, mas wakin sekali, berdarah-darah. Nah, itu, siapa dokternya? Oh, dokter Eci. Waduh. Tapi enggak. Dokter Eci juga, senior, yang muda-muda itu nanti ya. Oh, mungkin dokter Sufi. Dokter Indra. Jadi, kita harus hati-hati. Lalu, saya sama dokter Ana, dan dokter Eci itu berpikir, supaya enak ngambilnya gimana ya? Oh, kita masukkan ke dalam handscone. Tapi handscone ini, harus kita beri lobang-lobang. Kenapa kita beri lobang-lobang? Supaya dia bisa mengembang. Jadi, kalau mengembang, handscone ini kan dia akan menekan. Menekan darah-darah tadi yang berdarah, yang belum berhenti sempurna. Terutama pada saat kita melakukan turbinectomy. Kalau kita tidak hati-hati untuk koagulasi, menghentikan perdarahan, nanti beberapa hari akan berdarah. Kadang-kadang juga pada waktu aftama langsung berdarah. Jadi, pakai handscone, kita masukkan dalam sarung handscone yang sudah kita beri lobang. Beri lobang kenapa? Ada maksudnya itu tadi. Supaya dia bereaksi, dikena darah itu, dia mengembang dan menekan. Dan pada waktu ngambil juga, lebih mudah. Kita irigasi sebentar saja, tunggu tidak sampai lima menit, ambil, enak saja. Jadi, itu tidak ada di Kennedy, di Epos, di mana-mana. Tapi kita membuat suatu inovasi. Gimana sih baiknya? Gimana sih bagusnya? Jadi, beberapa saya lihat yang senior-senior itu, pasangnya kok gitu, langsung dimasukkan, nanti ditarik berdarah. Betul. Eman-eman. Sayang ya. Dan juga akan menyebabkan laserasi atau luka baru. Jadi, yang sudah mulai baik, kena gesean dari tampon. Seperti itu. Kalau kita di kelas tiga, enggak pakai tampon unscared, misalnya. Pakai tampon dengan, apa namanya, roll tampon dengan handscone. Nah, itu juga seperti itu ya. Jadi, kalau dengan handscone, yang roll tampon itu, bisa kita ambil roll tamponnya sedikit-sedikit. Jadi, nanti tinggal sedikit, baru kita ambil. Itu caranya. Kalau beberapa sekarang ini, kita tidak memasang tampon. Karena apa? Karena kita bisa a few, melihat, dan mengkoter mana-mana yang masih berdarah. Bisa kelihatan. Dan tidak ragu-ragu lagi kita melakukannya. Jadi, tidak perlu lagi pasang tampon. Bisa dengan surgisel. Kalau di cavity-nya, di osteometal komplek, bisa kita pasang juga small mustang. Tapi, seandainya diperlukan, kalian sudah tahu bagaimana harus memasang handscone. Bagaimana harus memasang apa namanya, roll tampon. Jadi, tidak langsung, tidak langsung dipasang begitu saja. Pemakaian handscone ini juga dulu sudah mulai sejak dokter, dokter, Dr. Sam. Beliau mengajarkan, Dr. Sam Sudin dan Dr. Wil itu, ini ukurannya ukuran orang Eropa. Kalau Indonesia, orang Jawa, waduh, matang-matang hidupnya sakit nanti. Karena terlalu besar. Jadi, beliau-beliau mengajarkan untuk diparu. Kalau kita butuhkan lebih besar, ya dua per tiga. Tetap kita minta dua, tapi kita kurangin. Begitu. Ternyata setelah saya ikuti juga, oh ya, ada betulnya. Jadi, pasien tidak merasa tertekan, tidak sakit, tidak ampek banget. Itu juga ternyata tidak ada di Kennedy, di Eppos, di Berlin. Tidak ada. Jadi, beliau berinovasi, kemudian saya ikuti, dan saya juga sampaikan kepada Dr. Ana, Dr. Eci, dan kalian semua. kemudian evaluasi yang kedua, biasanya dilakukan juga. Beberapa itu bilang, yang sekali seminggu itu empat kali. Yang kita evaluasi dua kali seminggu itu, empat kali juga. Nanti yang tiga bulan sekali, bisa dua kali. Tapi kalau dihitung-hitung kok jadi banyak sekali ya, apalagi kita sekarang dalam era BPJS ya, era BPJS, apalagi era COVID. Orang kan takut mau datang ke Karyadi ya, mau datang ke Karyadi, mau datang ke rumah sakit, itu mereka juga berpikir dua, tiga kali. Jadi, gimana caranya? Kita evaluasi mungkin, mungkin yang seminggu sekali itu, kalau terlihat bagus, ya cukup dua kali. Atau tiga kali saja. Nanti kita dua minggu lagi. Dua minggu, kalau sudah bagus, ya cukup dua kali saja. Nanti kalau sudah, yang sebulan atau yang tiga bulan, cukup sekali saja. Kecuali ada keluhan, kita beritahu, silahkan datang. Kapan saja, boleh datang. Jadi itu juga untuk kenyamanan pasien. Karena ternyata meskipun BPJS, dia tidak bayar. Tapi BPJS juga tidak bayar ke rumah sakit. Karena mungkin kebutuhan yang banyak. Tapi ternyata mereka-mereka itu membutuhkan biaya juga, dana juga, selain takut COVID itu. Dihitung-hitung, kalau dari Tegal, pasien saya yang datang kontrol itu, saya paling tidak 200-300 harus menyediakan. Soalnya pulang pergi, satu orang 80 ribu sampai 100 ribu. Kalau dua orang, satu orang yang ngantar, sudah 200 ribu. Kami kan harus makan juga di jalan. Harus naik paksi, harus apa. Oh iya ya, saya pikir benar juga. Kasian. Jadi mungkin kita bisa mengatur itu, karena hati kita juga akan ikut merasakan, sudah sakit, maksudnya mengeluarkan uang. Uangnya susah lagi dicari. Nanti itu masing-masing kebijakan berdasarkan eksperien. Silahkan. Jadi yang paling penting ternyata, setelah operasi itu adalah cuci hidung. Cuci hidung yang seperti ini dengan ENT clear. Tapi harus beli dan agak sedikit mahal. Kalau untuk pasien-pasien BPJS, kita sudah terbiasa mengedukasi dengan menggunakan NACL 0,9% dan SPED. Memang harus sabar mengedukasinya mulai dari cara ngambilnya. Bagaimana cara ngambilnya. Kalau carumnya ditusukkan, dia males. Karena berat sekali ngambilnya. Tapi kita beritahu bahwa ini bisa kita buat lubang pada pelabotnya NACL ini. Lubang kecil saja. Kemudian kita taruh di mangkok yang kecil. Itu ditutup lagi dengan plaster. Kalau tidak ada plaster, bisa hand surplus atau apa bisa. Supaya terjaga, tidak terlalu kotor. Terus padnya ini dibuang saja. Jarumnya disimpan. Kita pakai ini. Ambil. Terus begini-begini. Itu memang perlu waktu untuk edukasi. Kalau kita biasakan, nanti akan jadi terbiasa. Jadi yang kadang-kadang presiden saya lihat itu tidak terlalu sabar untuk menerangkan. Tidak terlalu sabar menerangkan sehingga orangnya juga masih baru habis dievaluasi tamponnya, baru habis operasi. Langkepnya itu tidak betul. Jadi akhirnya dia mencucinya, juga irigasinya, tidak betul. Jadi ini perlu saya tekankan di sini. Berapa kali sehari? Beberapa kali. Ada yang mengatakan tiga kali cukup. Ada yang lebih sering, lebih bagus. Misalnya kalau orang Muslim belum budu, bisa kita cuci. Nanti. Jadi berapa kali akhirnya? Lima kali. Boleh, tidak apa-apa. Karena itu aman. Asal NACL, bukan buat sendiri. Karena kalau buat sendiri, kalau garamnya beriodium itu ternyata juga menyebabkan iritasi pada muklosa. Jadi kita harus hati-hati. Kalau boleh gak saya buat sendiri air garam susah saya belinya di kampung, gak ada yang jual NACL. Boleh, tapi harus cari garam yang tidak mengandung iodium. Agak sulit mungkin, tapi ya memang harus begitu. Nanti kalau yang mengandung iodium akan terjadi iritasi terus. jadinya malah gak merah. Gak sembuh-sembuh. Merah, inflamasi terus. Ya, yuk. Nah, Nih, kalau kita lakukan irigasi, ternyata close crush itu yang mudah itu yang berada di atas muklosa blanket dia bisa tersapu dengan mudah. Heart crush-nya bagaimana mengeluarkannya? Kompres dulu. Jadi kita masukkan kapas kita basahin dengan NACL taruh di situ. 5-10 menit. Suruh keluar dulu kita periksa yang lain. Saya dengan dokter Ana dan dokter Eci seperti itu. Nanti masuk lagi dia sudah lunak. Tinggal di suction sudah bisa. Kalau sudah seperti itu kemudian yang low stress-nya juga dengan cairan bisa biar transport fokus seliannya bekerja, bergerak dengan baik. Jadi artinya nanti kalau terbentuk lagi low stress lagi di situ bisa disapu ke arah sofa ini. sehingga nanti rasa varinya sering ada anudok apa namanya di secat yang apa lendir yang kecoklatan. Apa itu bagus ya. Berarti itu fungsinya sudah mulai membaik. Oke. Nah. Nah ini kalau terjadi blok ras ya. Ini transport mulutnya nggak bisa bergerak. terjadi suatu apa namanya timbunan dari sekretnya yang memudahkan terjadinya infeksi. Karena sekretnya itu kan media yang baik untuk pertumbuhan kuman. Kita tahu itu. ini kan ada motto yang seperti ini. Kalau basah keringkan. Kalau kering jangan basahkan. Tapi kita buat suatu kelembaban. Begitulah. Jadi kalau terjadi iritasi tidak nyaman harus kita buat supaya dia tidak terlalu iritasi. Kalau kronik itu kan proses yang terus menerus seperti itu. Kita harus bantu dia untuk segera menghilangkan gejala-gejalanya dan simptom-simptomnya. Nah ini Office de Brighton atau apa The Bradman bahasanya seperti itu ya. Maksudnya adalah kita melakukannya di CDC bisa melihat dengan endoskopi. Nah ini biasanya kadang-kadang presiden yang baru Rino 1 Rino 2 yang ngerjainnya. Tapi sebaiknya harus ada operator atau paling tidak senior yang sudah tahu bagaimana. Jadi memang harus betul-betul tahu dengan anatominya kita tahu batas-batasnya dengan jelas bekas operasinya juga. Kemudian handling endoskopi itu penting sekali. Kalau kita lihat gampang kayak gitu kok. Kalau kita ngerjakan sendiri kalian bisa merasakan bagaimana kita harus menyatukan gerakan tangan kita mata kita dan otak kita. apa istilahnya ini Enci Ana kalau kita menyatukan seperti ini dexterity ya dok maksudnya? Dexterity Dexterity ya. Jadi dexterity itu kita harus bersama-sama itu nggak mudah tapi nggak sulit kalau kita melakukannya terus-menerus artinya kita latihan terus-menerus skill-nya kita latih tapi juga perasaan kita juga kita latih jadi bisa sinkron semuanya. Kenapa penting ini? Karena supaya tidak membuat luka baru pada mukosa yang mulai sembuh. Eman-eman kalau nanti kita goyang-goyang kanan-kiri lukanya yang sudah mulai baik berdarah lagi. Eman-eman. Ya kalau nggak ada infeksi kalau nanti terus ada infeksi lebih lama lagi nanti sembuhnya. Terus juga harus mengetahui instrumen-instrumen apa yang kita butuhkan dan yang tersedia di situ. Kemarinnya itu Dr. Budi bilang ya kalau nggak salah itu instrumennya harus sama dengan yang di oka dan yang di kamar operasi. Kalau bisa memang kita harus sama tapi nampaknya agak sulit untuk sama karena kebijakan sekarang kita saya Dr. Ana Dr. Eci itu juga berpikir di oka kita lebih membutuhkan yang lebih lengkap. Jadi kalau dikurangi untuk di CDC nggak bisa ya tapi bisanya kita minta tambah baru nanti nanti usul dokter dokter Muyas dokter Eci supaya nanti kita bisa lebih lengkap instrumennya ya. Terus kemudian obat-obat apa saja yang tersedia di situ mulai masuk reno 1 itu harus sudah tahu ya. Apa saja yang dipakai di situ jangan yang disediakan Mas Edy saja ini sudah langsung dipakai oh kakak-kakaknya senior langsung pasang aplikasi ikut-ikutan. Nanti begitu Mas Edy nggak masuk kakaknya senior suruh aplikasi sana. Nggak tahu mau aplikasi pakai apa dikiranya pakai NACL atau aqua biasa. Tapi ternyata isinya adalah dekonhestan dan analgetik ya. Biasanya kita gunakan epitrin dan juga silokain. Harus tahu juga perbandingannya. Perbandingannya berapa ini? Karena kalau perbandingannya itu tidak tepat nanti pada orang-orang hipertensi tensinya tambah tinggi. Itu yang bahaya juga. Kemudian mengetahui proses-proses dari penyembuhan luka pas keoperasi. Ada tips di sini kapan dipakai mulai irigasi dari setelah operasi? Dulu takut kita kalau cepat-cepatan nanti jalan-jalan berdarah. Tapi sebetulnya bisa dimulai menurut beberapa yang saya baca itu dari hari pertama. Tapi biasanya saya hari pertama belum lah. Hari kedua nanti baru kita lakukan. Pas sesudah evaluasi misalnya ada tampon dan pasien mau dipulangkan kita mulai. Terus juga kita harus memberikan edukasi bahwa jangan memasukkan apapun ke dalam hidup untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak nyaman. Misalnya blood load keras atau mungkin merasa ada ingus yang ada di situ. Itu sangat bahaya apalagi kalau kita ada septum koreksi segala. Karena tanpa sengaja dia akan membuka luka di situ. Membuat luka di situ. Kalau membuat luka di situ bisa terjadi lukanya terbuka padahal tulangnya sudah hilang. Kalau tembus kita perforasi sayang. Jadi hanya karena mungkin hanya karena ketidaktahuan pasien. Artinya lebih baik kita menyalahkan diri kita. Wah mungkin saya edukasinya kurang pas. Toba kalau saya edukasi lebih bagus. Mungkin dia akan lebih mengerti dan tidak akan melakukan itu. Jadi sekali lagi ternyata kita perlu sabar. Kemudian nasal spray dekonhestan. Kita punya iliadine. Dulu saya agak bertentangan waktu anak mau mulai pakai itu. Terus kenapa lebih bagus pakai ini. Setelah saya cari-cari ternyata dia juga bisa membantu karena dia sifat dekonhesti membantu menghentikan perdarahan-perdarahan yang kecil-kecil itu. Jadi bisa dipakai 2-3 hari paling lama 5 hari. Kalau di situ harus hati-hati 3 hari. Tapi kalau kita irigasi ternyata bisa lebih dari 5 hari enggak apa-apa cuma harus hati-hati. Untuk pasien kita tetap saja batasannya. 3 hari maksimal 5 hari itu. Kalau 3 hari masih berdarah terus kembali itu saja. Karena nanti kalau kita beri kelonggaran dia akan pakai terus. Dia enggak tahu kalau ada rebound fenomen dan sebagainya. jadi kalau ada list chart atau secret yang keluar coklatan itu diberitahu juga itu normal enggak apa-apa. Jadi kalau itu juga agak kekuningan enggak apa-apa. Itu masih dalam batas normal. tip yang lain yang harus kita edukasikan adalah supaya pasien itu tidak sisi kuat-kuat. Kadang-kadang dia tanya boleh sisi enggak dok? Jangan bilang enggak boleh karena kalau habis kita cuci pasti ada yang tergenang di situ. Boleh sisi tapi pelan-pelan cuman pada waktu 2 hari pertama atau sebaiknya jangan sisi. Tapi kalau sudah mulai dicuci boleh sisi pelan-pelan satu sisi satu sisi jadi satu sisi lubang hidung dipengang dipencet yang satunya disisikan pelan-pelan. Meskipun di sini enggak boleh jangan menggunakan perutus untuk 48 jam tapi pada experience saya belum ada evidence base-nya mungkin enggak tahu dokter Ana mungkin dokter Eci tahu juga bagaimana kalau saya kalau sudah mulai cuci boleh sisi pelan-pelan mulai cuci pada hari beberapa hari kedua hari ketiga jadi enggak apa-apa itu berdasarkan experience jadi nanti kalian punya experience masing-masing kemudian kalau bersin bagaimana dok saya sering bersin boleh aja tapi tolong mulutnya dibuka supaya tekanannya di dalam kafum nasi tidak terlalu kuat jadi kalau diberitahu juga kalau keluar darah sedikit-sedikit enggak apa-apa tapi kalau keluar darah banyak segala datang ke UGD ini juga dengan asap rokok dan sebagainya itu harus dihindari kemudian kapan saya boleh bersekolah lagi dok boleh bekerja lagi biasanya kita memberikan waktu satu minggu atau dua minggu setelah operasi karena apa karena biasanya masih ada kurang nyaman jadi kalau dia maksa boleh aja tapi nanti kalau merasa tidak nyaman berhenti bekerja berhenti duduk dulu aja nafas panjang kalau masih belum nyaman minta istirahat bilang pulang bilang kalau sudah baru selesai operasi jadi supaya edukasinya ini lebih lebih apa lebih clear kemudian juga saya sering juga harus mendengar dari residen ayo ya gak boleh apalagi yang gak boleh adalah angkat-angkat beban berat ini pada kurang dari dua minggu ternyata ini memang ada jadi karena ada tekanan nanti yang tinggi jadi bisa menyebabkan ada perdarahan-perdarahan lagi termasuk mengejan jadi kalau buang air besar biasanya habis di anestesi itu semuanya relaksasi jadi dia gak bisa buang air besar selama dua tiga hari kadang-kadang sampai lima hari kita sarankan minum air hangat makan buah-buah makan serat buah-buahan yang berserat supaya mudah ke belakang ini juga diharapkan kita memberikan makanan yang lembut bukan berarti harus bubur biasanya nasi cim boleh atau nasi lembut juga boleh yang ringan-ringan aja kemudian juga jangan minum NSID tapi NSID ini juga mulai tidak diminum biasanya satu minggu sebelum operasi NSID kemudian obat-obat seperti Aspilex segala macam aspirin itu mulai dari satu minggu sebelum operasi sampai sesudah operasi satu minggu dua minggu biasanya satu minggu biasanya satu minggu kalau pasiennya itu memang ada hipertensi ada jantung itu sudah boleh kita konsul pada penyakit dalam gimana ini sudah boleh biasanya satu minggu sudah diizinkan ini juga obat-obat herbal ternyata ternyata tidak boleh jadi saya waktu itu membuat satu acuan mungkin sekarang sudah tidak ada itu di CDC bahwa tidak boleh minum obat-obat herbal segala macam itu bukan apa-apa karena berdasarkan pengalaman obat herbal jamu itu kita tidak tahu isinya kemudian yang pernah senior-senior kita seperti Prof. Heri segala kejadian itu adalah obat-obat Cina seperti piahong segala macam itu ternyata dia sistemnya hampir sama dengan obat-obat pengencar darah nah itu jadi sebaiknya obat-obat itu satu minggu sebelum operasi dan satu minggu sudah operasi jangan diberikan dulu harus dihentikan harus stop ya ini pengobatan ya antibiotik ini pada post operatif ini sampai sekarang masih diperdebatkan beberapa tidak perlu itu antibiotik tidak perlu ya kalau yakin betul operasinya bagus kemudian pasien ini bukan suatu infeksi kronik dimana ada disat yang mekoporulen sudah lama mungkin itu perlu antibiotik ya tapi kalau kita yakin tidak ada ya gak usah ya jadi ada juga sekarang ini yang diberikan hanya satu kali saja ya pemberian antibiotik mungkin ini perlu diseragamkan ya dokter anak ketua bagian rinologi sekarang Eci dokter Desi kemudian saya akan tuturi Handayani apa yang akan diputuskan kenapa saya ingin ini jadi satu acuan yang sama supaya presiden tidak bingung dan mempunyai suatu standar yang sama kadang-kadang kita oh ini baiknya begini berdasarkan eksperien masing-masing nah sekarang saya ingin minta tolong untuk ditetapkan suatu standar operasional yang bisa diacu oleh para residen sehingga nanti kedepannya mereka tidak bingung kalau seandainya mereka mau bervariasi nanti kalau udah lulus silahkan kalau belum lulus kalau itu ditanyakan di soal ujian dia ngikut-ngikutin yang lain misalnya ngikutin saya segala macam boleh dicoret artinya salah gitu ya Eci anak ya jadi juga pemberian ini juga ya kalau bisa sesuai dengan kultur yang sudah ada ya kemudian steroid steroid ini juga diberikan ya katanya segera setelah operasi tapi kita harus berpikir segera setelah operasi banyak darah darah-darah beku terus tanya banyak apa kalau disemprotkan ke situ gimana ya kena gak sih tujuan kita apa sih nyemprot itu nyemprot INS intranasal steroid tujuannya adalah untuk sebagai anti-inflamasi sehingga tidak terjadi odim kalau dia masih penuh kita harus bersihkan kalau sudah mulai bersih tidak menutupi lagi kerusta-kerustanya tidak menutupi mukosa lagi nah itulah baru kita pakai itu akan kena jadi akan kena jadi apa yang nanti kita inginkan itu akan bisa apa harapan kita itu akan bisa terwujud ya terus kemudian pain control nah ini kontrol analgetik jadi pemberian analgetik ini sejak habis operasi persis harus diberikan dan ini harus dipantau saya pernah kecolongan beberapa kali jadi residen juga mungkin karena percaya aja perawat sudah memberikan pasien malam-malam itu WA saya saya sakit enggak kuat betul-betul enggak kuat gini-gini kenapa enggak kuat saya telepon ke perawat jaganya ke residen jaga ke perawat jaga ternyata belum diberikan karena menganggap sudah diberikan pada saat operasi tapi kan berapa jam obat itu kalau enggak diberikan lagi dia kelingkingkan sakit banget kita kegores jarinya aja sakit ini dia hidung bananosis septicnya banyak banget saraf-sarafnya waduh saya waktu itu juga agak menegur keras untuk residen dan perawatnya jadi ini dia sakit sekali jangan main-main dengan ini dan nanti kalau rasa sakitnya itu sangat kan seglandinya makin banyak inflamasinya jadi makin banyak jadi kan betul-betul kita harus perhatikan biasanya kalau sakit banget tidak bisa diatasi dengan parasetamol tidak bisa diatasi dengan obat-obat itu memang yang pilihannya adalah dari apa opioid itu dari obat-obat opioid itu narkotik ya ini juga harus disampaikan pada pasien pada waktu mau pulang kalau nanti di rumah berdarah banyak atau ada netes-netes cairan atau sakit kepala yang sangat berlebihan kemudian mata terasa bengkak atau tertekan atau muntah-muntah terus mual atau panas misalnya lebih dari 40 derajat 38 derajat dan sakit yang tidak terkontrol harus segera kembali ke rumah sakit kapanpun itu biarpun itu malam siang-sure silahkan datang sesegera mungkin jadi kesimpulannya pos operatif itu ternyata sangat penting pos operatif care ini sama pentingnya dengan tindakan operasi itu sendiri jadi keberhasilan dari operasi itu juga sangat dipengaruhi oleh pos operatif care jadi kita betul-betul mencegah jangan sampai terjadi proses penyembuhan yang patologis apalagi terjadi komplikasi dan revisi surgery yang diakibatkan oleh karena pos operatif care yang tidak akurat itu saya kira anak-anak semua ini mungkin bisa dibaca di every struggle in your life setiap kegigihanmu itu dalam hidupmu itu akan membentukmu menjadi seseorang suatu saat itu seorang yang akan berhasil jadi harus betul-betul berterima kasih pada waktu-waktu yang keras saat ini yang sedang jalani bagaimana jaganya bagaimana gak enaknya tidur sampai operasi sampai jam tiga malam itu nanti akan membentuk kalian menjadi orang-orang yang tangguh dan berhasil saya ingin selalu berbagi quote untuk kita saling memberikan semangat itu saja saya akhiri sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam dokter kan menyampaikan perawatan pasca operasi sama pentingnya seperti operasinya sendiri kan dok jadi mungkin residen bisa lebih diingatkan dok kalau sebelum program operasi pada saat ipom-ponsen termasuk sudah menyampaikan kepada pasien kapan sih nanti harus kontrol sehingga pasien habis operasi gak kaget udah operasi kok masih berdarah udah operasi kok masih sakit dok biasanya kan sampai dua minggu pertama kan masih gak enak seperti itu dok terus udah operasi kok masih harus kontrol-kontrol nah itu mungkin dari residen sekalian juga perlu menyampaikan kalau perawatan pasca operasi itu nanti juga akan sepenting operasinya jadi pasien sejak awal sudah disiapkan mentalnya seperti itu ya dok diberitahu kalau nanti masih ada nyeri masih ada perdarahan sedikit-sedikit tapi itu umum kemudian satu minggu pertama mungkin gak enak tapi di minggu kedua kalau mengikuti aturan atau anjuran yang dari dokter berikan biasanya hasilnya jauh lebih baik dibanding tidak mengikuti seperti itu mungkin ya dok terima kasih terima kasih nanti kita siapa yang ada pas lagi di CDC mungkin bisa mengingatkan ya anak karena gak bisa bareng-bareng kan kita udah mengingatkan yang satu yang satunya lagi masuk baru jadi dapetnya baru terus yang lama udah pintar hilang kadang-kadang kakaknya gak sabar ngajarin adiknya Eci ada masukkan Eci terima kasih ya sama-sama dokter Eci ada masukkan gak Cik lagi sambil jalan Eci pasang foto deh Eci pasang foto nih nanti harus di jewer nih Eci pasang foto jadi dia diem aja tuh asem mungkin lagi sambil yaudah resident oh ya resident mungkin ada yang mau tanya silahkan ya udah cukup ya mungkin dari resident silahkan kalau ada pertanyaan ini kan ada dokter Eci jadi hal yang penting mengenai bertiga loh ada bertiga ini Pak Prima kayaknya mau nanya ini dok izin bertanya dokter iya silahkan berima iya bertanya dok untuk tadi kan dikatakan ada kasus sinekia dok untuk kita nanti di daerah dokter untuk sinekia sampai setinggi apa atau seluas apa dok yang perlu sampai kita lakukan operatif atau cukup kita dipoli saja kita kerjakan terima kasih dokter jadi ini kalau sinekia itu kita lihat kalau sinekianya sedikit tidak mengganggu ostium apa ostium etaclompleknya ya udah biasanya dibiarkan aja gak apa-apa tapi kalau mau pengen dibetulkan itu kalau pada minggu-minggu pertama lebih mudah lebih mudah biasanya kita aplikasi dengan dekonhestan dan analgetik kemudian dengan seperti kita buat aplikator dengan pas itu kasih betadine sedikit dilepaskan gitu mudah tapi kalau sudah lebih dari satu bulan itu biasanya udah panuh udah agak keras jadi perlu dilakukan insisi insisi biasanya kita dilakukan di CDC itu kan kalau besar ya agak mengganggu kalau kecil dan dia tidak ada keluhan yaudah gak usah diapa-apakan tapi kalau ada keluhan ya kita lakukan dengan kalau besar itu biasanya kita injeksi atau kita beri aplikasi dengan PHK ini agak lama nah itu ya agak lama terus kemudian kita potong dengan gunting kecil yang ada di sana yang steril terus kemudian harus kita pisahkan kalau dibiarkan nanti minggu depan datang akan terjadi lagi jadi harus kita pisahkan biasanya dipisahkan dengan sufratul yang di dalamnya kita isi dengan roll tampon satu lembar atau dua lembar aja cukup dipisahkan nanti hari ketiga datang diambil kalau dia bisa sisi sendiri dan keluar ya sudah nanti tunggu satu minggu baru kontrol gitu ya gimana ini kita berbagi pengalaman ya setuju sih dok prinsipnya kan memang kalau saya sih biasanya kalau yang dua minggu pertama kan memang kita usahakan dulu ya dengan cuci kemudian mungkin tadi minggu kedua itu kan pasien sudah boleh sisi keras sebetulnya kalau minggu pertama kan masih kita takut masih berdarah jadi kalau kadang-kadang tampak seperti sinekia tapi misalnya karena masih ada krista atau apa yang nempel jadi memang sampai dua minggu pertama diusahakan dulu kemudian nanti kalau memang menetap sinekianya bisa dipasang di tadi yang disampaikan dokterija dilepas terus dipasang kapas itu aplikasi jadi kayak spacer prinsipnya ya dok harus dikasih karena kalau habis dilepas kemudian dibiarkan nanti biasanya ini lagi terbentuk jaringan baru lagi kalau nggak dikasih spacer seperti itu cuman mungkin spacernya kalau letak sinekianya agak di anterior mungkin kita bisa pasang tampon yang agak bisa ditarik dari depan cuman kalau yang sinekianya di dalam itu memang kalau tidak bisa keluar memang tetap harus diambil ya dok spacernya iya terima kasih itu itu berbagi dari Burija dan dokter anak masih ada pertanyaan lagi dokter izin sambil endoskopi katanya dok jadi sinyalnya oh iya oke ya nggak apa-apa ini sebentar lagi kita ngikutin ini ya siapa handa ya iya pembacaan modul pembacaan modul oke kalau nggak ada pertanyaan lagi saya akhiri sekian dulu nanti saya juga ikut gabung deh ya pak anu ada urusan bisnis sama indera yang bantu ini kan aku harus ngitung-ngitung gitu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semua ya terima kasih sehat selalu ya dok ya terima kasih iya selamat menikmati